Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perenalkan, nama saya Zaratin Zakia Saya dari kelas 9G Jabatan saya di OSIS adalah Sebagai ketua OSIS Jadi disini saya bakal Ngejelasin tentang organisasi Singkatan dari OSIS adalah Organisasi Siswa Intersekolah Yang merupakan satu-satunya Organisasi yang berada Di lingkungan sekolah Tujuan didirikannya OSIS yaitu Untuk melatih siswa dalam berorganisasi Fungsi OSIS yaitu Sebagai wadah inspirasi Dan sebagai motivator Jadi disini saya bakal Ngasih tau struktur Organisasi atau bisa disebut juga OSIS Nah jadi yang pertama itu dari ketua Wakil Sekretaris 1, Sekretaris 2 Bendahara 1, Bendahara 2 Nah jadi OSIS juga Udah memiliki tugasan masing-masing Dari sekbit 1 Sampai sekbit 8 Sekbit 1 itu Tentang kerohanian Yang mengadakan acara Seperti acara Islam Kayak acara Islam Miroj Mulid Nabi Idul Adha Nah sekbit 1 juga Punya tugasnya Tugasnya itu Meminta amal Dan mengontrol eskul bawahannya Seperti rohis Sekbit 2 itu Tentang wawasan keilmuan Yang membuat kartu pelajar Nah tugas sekbit 2 itu Hanya membuat kartu pelajar Dan mengawasi pas lagi saat KBM Pas lagi KBM pelajaran Dan sekbit 3 itu Tentang bela negara Yang mengadakan acara 17 Agustusan Hari Kartini Dan lain-lain Sekbit 4 yaitu Tentang kedisiplinan Tugasnya itu Merazia Setiap bulan Kita merazia Elektronik Elektronik Alat meku Terus Sama Barang bawaan Yang tidak boleh Dibawa ke sekolah Sekbit 5 Yaitu tentang Kewirausahaan Sekbit 5 itu Yang mengadakan bazar Di setiap acara Sekbit 6 Tentang kepemimpinan Kepemimpinan yaitu Yang mengadakan acara LDK Singkatan dari LDK adalah Latihan dasar kepemimpinan Sekbit 7 Yaitu tentang Kesenian Kesenian itu Yang mengontrol eskul bawahan Seperti Eskul tari Dance Paduan suara Tugas sekbit 7 Yaitu Membuat Mading Sekbit 8 Yaitu tentang Keolahragaan Ya Mengontrol eskul bawahan Kayak seperti Futsal Bola volley Basket Dan yang lain-lainnya Dan sekbit 8 Tugasnya yaitu Menjaga Alat tentang Keolahragaan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menontonпарught Terima kasih telah menonton